Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel belajar menanam saya harap kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur dan murah rezekinya terima kasih buat kalian yang selalu mengikuti channel ini dan terima kasih banyak atas support-supportnya berkat dukungan kalian lah channel ini terus berkembang dan sampai saat ini oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips mengenai bahan bonsai ini dan untuk tema kali ini akan saya bahas bagaimana supaya daun bonsai kelapa ini merata ya tingginya merata, panjangnya juga merata karena saya lihat ini sudah cantik dan sudah pecah daun jadi untuk membuat dia lebih cantik lagi daunnya harus kita ratakan ya antara pelpas 1, 2 dan seterusnya itu harus rata tingginya ini perlu kalian lakukan supaya bonsai kalian itu daunnya stabil jadi seperti apa yang saya lakukan, simak terus video ini oke teman-teman, nah untuk bahan yang seperti ini kalian harus rajin dan rutin dan harus ditepatkan waktunya berapa hari sekali untuk melakukan penyayatan nah ini dari sebelah sini, nah kelihatan nah yang pertama kali ini kita buka ya teman-teman nah disayat seperti ini lepahnya dibuka seperti ini dan sedikit diratakan yang di bagian atas selamat menikmati dan ini yang terakhir teman-teman nah ini sementara daun barunya sudah muncul ini jadi ini harus cepat dilakukan pembukaan atau penyayatan agar daun yang ini nah ini tidak menjulur tinggi ke atas untuk melakukan penyayatan yang di bagian ini harus hati-hati ujung pisau teman-teman itu harus tajam dan jangan sampai tembus mengenai daun yang muda jangan sampai terluka ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya teman-teman untuk yang lepah ini jangan terlalu direnggangkan kali ya jangan terlalu dipaksakan untuk merenggangkannya akibatnya nanti bisa terjadi potel patah tunasnya itu akan sangat menyakitkan tapi tidak berdarah ya jadi harus benar-benar hati-hati selamat menikmati 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 biar supaya tidak terjadinya jatuh disini bisa teman-teman melakukan pengikatan dengan tali rafiah ini teman-teman ini ya Nah diberikan hai hai jadi kalau pelepah ini jatuh tidak kandas ya di masih dihalang dengan tali tersebut Oke teman-teman jadi seperti itu ya trik yang saya lakukan supaya daun bonsai kelapa kita seimbang tidak panjang dan tidak pendek dia dari bawah sampai ke atas itu rata panjangnya mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk kalian semua ya Nah jika suka dengan videonya jangan lupa tinggalkan like-nya dan yang belum subscribe silahkan di subscribe jika ada kata yang salah saya mohon maaf ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati